saya akan membuat tutorial logo edukasingware dengan menggunakan CorelDRAW X7 logo yang saya akan buat seperti ini, selanjutnya kita akan menghapus logo ini dulu lalu kita hapus filenya, no kita akan mulai dari pertama, kita pilih new document, disini saya menggunakan pixel yaitu berukuran 1000 x 1000 pixel dengan rending resolusi 300 dpi kalian bisa klik ok akan jadi seperti ini pertama-tama, kita membuat sebuah lingkaran sambil menekan tombol control, kita taruh begini lingkarannya agar dia simetris kemudian, kita taruh di tengah lingkarannya garis lingkaran ini, kita akan buat jadi 16 pixel seperti ini kemudian, kita copy paste garis lingkarannya lalu, kita taruh begini sambil menekan tombol shift seperti saya ulangi saya ulangi panas klik sambil menekan tombol shift tarik begini kira-kira seperti ini kemudian saya akan membuat garis yang di tengah ini ini menjadi garis putus-putus dengan cara tak klik pada ini dia outline pen kita buat garisnya jadi putus-putus saya pilih style ini jangan lupa pula kita centang yang dua ini agar bila ukurannya diubah posisinya tetap tidak berubah kita klik OK kemudian takkan membuat CG6 ya kita tarik begini sambil menekan tombol control kita tambahin satu supaya jadi enam ini taruh di sini kita buat garis yang di CG6 ini menjadi 16px kemudian kita copy paste kita tarik sambil menekan tombol shift ini lalu kita berikan warna hitam di tengahnya saya akan memperbesar sedikit CG6 nya seperti ini jika sudah selesai kita block semua kita akan membuat seluruh garis di sini ini menjadi warna putih dengan cara kita klik outline pen kita ubah kolornya menjadi putih kita klik OK yang ini juga kita ubah jadi putih kemudian kita klik rectangle tool dua kali ya lalu kita pilih warna hitam dan hasilnya akan seperti ini langkah selanjutnya itu kita akan membuat font atau tulisan sesuai dengan keinginan kita masing-masing di sini saya akan membuat tulisan luka luka sion wear tulisan ini saya akan berikan warna putih lalu saya buat garis tepi nya ini saya membuat garis tepi dengan 4px jangan bapak kita centangin dua ini jadi akan jadinya seperti ini lalu saya akan mempercantiknya dengan mengubah font atau huruf sesuai dengan keinginan kita masing-masing sini saya memilih huruf freehand 521BT seperti ini lalu kita masukkan di sini kemudian saya akan membuat huruf ini menjadi miring sedikit seperti ini lalu saya akan mempercantiknya untuk tulisannya itu bisa dilihat dengan jelas seperti ini langkah terakhir yaitu kita akan membuat sebuah buku buku yang warna-warni karena ini mengenai tentang edukasi jadi saya ambil buku pertama-tama kita akan membuat persegi panjang di sini yang ini kita klik dulu yang ini kita buat persegi panjangnya kira-kira sebesar ini kenapa saya buat hanya kecil karena untuk ukurannya yaitu hanya begini kalau dibuat terlalu besar nanti akan hasilnya akan tidak jelas kemudian saya membuat lain dengan two point inline tool saya taruh di tengahnya seperti ini lalu jika sudah jika sudah seperti ini saya akan drop saya akan block-block semuanya lalu saya pilih objek saya pilih convert to curve kemudian saya akan mengangkat garis ini ke atas garis tengah ya seperti ini kemudian kita pilih save tool seperti ini kita block lalu kita pilih convert to curve yang ini kita angkat garis yang ini ke atas dan angkat garis ini ada sedikit masalah sebentar ya seperti ini di bawah juga seperti ini kemudian saya akan mendelete garis yang di tengah ini dihapus langkah selanjutnya itu kita menggeser posisi yang ini garis ini ke atas dengan cara begini ya begini kemudian kita copy paste copy paste lalu yang bagian ini kita tarik ke bawah supaya supaya jadi seperti ini lalu kita tarik ke samping jadinya seperti ini kemudian kita copy paste lagi lalu lakukan hal yang sama kita kita tarik ke bawah yang ini terus kita tarik ke samping hasilnya akan seperti ini setelah itu kita akan memberikan warna pada ini pada objek ini saya akan beri warna ini yang di tengah saya kasih warna ini yang di depan saya kasih warna ini yang di tengah ini saya akan order dengan menggunakan to back of back kita klik hasilnya seperti ini di depan juga seperti itu klik order lalu klik to back of back nah hasilnya akan seperti ini kemudian biar lebih cantik kita ubah warnanya ke yang lebih terang saya pilih biru hijau dan kuning setelah itu saya mau selesai kita block lalu kita pilih objek lalu group group objek setelah semua selesai kita copy paste copy paste kita taruh disini lalu kita balik yang bagian ini dengan mengklik tombol mirror horizontally seperti ini lalu kita taruh disini jika sudah selesai yang bagian ini kita klik lalu kita klik ungroup all object kita klik kita akan mengubah warna bagian yang ini lalu kita klik sesuka hati kalian saya ingin memilih warna pink lalu merah sama orange jika semua sudah selesai saya meng block semuanya lalu saya klik klik langkah selanjutnya itu kita akan membuat sebuah garis putih agar dia terlihat lebih cantik saya pilih 10px ya setelah besar 8 setelah besar saya akan pilih 7px lalu jika sudah selesai kita block ini kita klik kanan pada warna putih ini nah klik kanan bukan klik kiri klik kanan jika jadi setelah jadi seperti ini sekarang tinggal kita block semuanya kita pilih group object jika sudah selesai kita masukkan buku ini ke dalam sini dan kita block semuanya lalu kita click group object nah logo educationware sudah jadi hasilnya seperti ini dan itulah tutorial dari saya bila ada kata yang salah mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati